Intro Shalom saudara-saudara yang menaruh iman dan pengharapan di dalam Tuhan Yesus Kristus Kiranya sukacita dan damai sejahtera dari Allah Bapak melimpa-limpa di dalam hidup kita Mari kita berdoa untuk memulai renungan ini Allah Bapak yang Maha Kudus dan Maha Mulia Terima kasih kami bisa bangun pagi ini dengan tubuh yang sehat dan kekuatan yang diperbaharui Dan sepanjang malam engkau telah memberikan kami perlindungan dari segala sesuatu yang jahat Sekarang sebelum kami disibukkan dengan segala rutinitas kami Terlebih dahulu kami mau bersatedu bersekutu denganmu Berkatilah kami dengan hadiratmu dan kebenaran firmanmu yang akan mengubahkan hidup kami Terima kasih Bapak Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur Amen Saudara yang terkasih Dalam Lukas 17 Umumnya orang sering memperhatikan kisah 10 orang kusta yang disembuhkan Namun hanya satu orang yang kembali untuk mengucap syukur kepada Tuhan Yesus Namun di awal Lukas 17 sebelum kisah 10 orang kusta Tuhan Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya suatu prinsip bahwa mengampuni adalah suatu ketaatan Mengampuni bukanlah iman Melainkan satu hal yang harus kita lakukan dengan taat Karena itu adalah perintah dari Tuhan kita Mari kita baca Lukas 17 Ad 1-5 Yesus berkata kepada murid-muridnya Tidak mungkin tidak akan ada penyesatan Tetapi celakalah orang yang mengadakannya Adalah lebih baik baginya Jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya Lalu ia dilemparkan ke dalam laut Daripada menyesatkan salah satu dari orang-orang yang lemah ini Jagalah dirimu Jikalau saudaramu berbuat dosa Tegurlah dia Dan jikalau ia menyesal Ampunilah dia Bahkan jikalau ia berbuat dosa terhadap engkau Tujuh kali sehari Dan tujuh kali ia kembali kepadamu Dan berkata Aku menyesal Engkau harus mengampuni dia Lalu kata rasul-rasul itu kepada Tuhan Tambahkanlah iman kami Sewaktu Tuhan Yesus mengatakan Agar mengampuni seorang saudara yang tujuh kali sehari berbuat dosa Dan tujuh kali pula Ia datang meminta pengampunan Maka murid-murid berkata kepada Tuhan Yesus Agar menambahkan iman mereka Artinya Itu adalah hal yang sulit untuk dilakukan Dan murid-murid berpikir Bahwa dengan bertambahnya iman mereka Maka hal itu akan mudah untuk dilakukan Tuhan Yesus menjawab mereka dengan dua hal Yaitu Hal yang pertama Iman yang kecil pun dapat melakukan perkara besar Lukas 17 Jawab Tuhan Kalau sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja Kamu dapat berkata kepada pohon arah ini Terbantunlah engkau dan tertanamlah di dalam laut Dan ia akan taat kepadamu Murid-murid tidak membutuhkan tambahan iman Karena iman yang sekecil biji sesawi pun Dapat melakukan perkara yang besar Masalah pengampunan bukanlah masalah iman Sehingga murid-murid tidak perlu meminta Agar iman mereka ditambahkan Hal yang kedua Mengampuni adalah ketaatan Lukas 17 Siapa di antara kamu yang mempunyai seorang hamba Yang membajak atau mengembalakan ternak baginya Akan berkata kepada hamba itu Setelah ia pulang dari ladang Mari segera makan Bukankah sebaliknya Ia akan berkata kepada hamba itu Sediakanlah makananku Ikatlah pinggangmu Dan layanilah aku Sampai selesai aku makan dan minum Dan sesudah itu Engkau boleh makan dan minum Adakah ia berterima kasih kepada hamba itu Karena hamba itu telah melakukan apa yang ditugaskan kepadanya Demikian juga lah kamu Apabila kamu telah melakukan segala sesuatu Yang ditugaskan kepadamu Hendaklah kamu berkata Kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna Kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan Tuhan memerintahkan untuk mengampuni orang yang meminta pengampunan dari kita Dan sebagai hamba Kita harus melakukan apa yang harus kita lakukan Berdasarkan perintah Tuhan kita Mengampuni adalah masalah ketaatan terhadap perintah Tuhan Setelah Tuhan Yesus mengajarkan prinsip ini kepada murid-muridnya Kemudian mereka bertemu dengan 10 orang kusta di suatu desa Tuhan Yesus mempertegaskan apa yang sudah diajarkan sebelumnya melalui apa yang terjadi pada ke-10 orang kusta Mari kita baca ayat selanjutnya Lukas 17 ayat 11 sampai 14 Dalam perjalanannya ke Yerusalem Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea Ketika ia memasuki suatu desa Datanglah 10 orang kusta menemui dia Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak Yesus guru Kasihanilah kami Lalu ia memandang mereka dan berkata Pergilah Perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam Dan sementara mereka di tengah jalan Mereka menjadi tahir Perhatikan bahwa ketika ke-10 orang kusta meminta belas kasihan dari Tuhan Yesus Ia tidak mengatakan sesuatu tentang kesembuhan mereka Melainkan menyuruh mereka pergi memperlihatkan diri kepada imam-imam Orang kusta hanya dapat memperlihatkan diri kepada imam apabila mereka sudah sembuh dari penyakit kusta Dan sebagai korban pentahiran yang harus dipersembahkan adalah dua ekor burung Imam kemudian akan mengadakan upacara pentahiran dengan menggunakan dua ekor burung itu Nah ketika Tuhan Yesus menyuruh mereka memperlihatkan diri kepada imam-imam Kesepuluh orang kusta itu belumlah sembuh Dan tidak ada tanda-tanda kesembuhan Namun mereka tidak mempertanyakan perintah Tuhan Yesus Melainkan melakukannya dengan taat Dikatakan selanjutnya bahwa sementara mereka di jalan menuju imam-imam Mereka menjadi sembuh Ini adalah sebuah contoh nyata dari apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya sebelumnya Yaitu mengenai ketaatan kepada perintah Tuhan Dan mengampuni adalah salah satu perintah Tuhan yang harus ditaati Saudaraku yang dikasih Tuhan Yesus Demikianlah renungan pagi ini Semoga kita semua mengerti bahwa mengampuni adalah keharusan jikalau kita adalah hamba-hamba Tuhan Yesus Mari kita akan berdoa untuk menutup renungan ini Bapak Saat ini kami datang kepadamu dengan hati yang bersyukur untuk firmanmu yang baru saja kami terima Terima kasih buat pengajaranmu di dalam hidup kami Firmanmu tidak pernah sia-sia Melainkan senantiasa menghasilkan buah-buah yang kekal Bapak, setelah selesai bersatedu Kami akan mulai melakukan aktivitas kami Berkatilah segala sesuatu yang dikerjakan tangan kami Yang sesuai dengan kehendakmu dan memuliakan namamu Berkatilah setiap jengkal tanah yang kami injak Dimanapun engkau menempatkan kami Seperti halnya, tanah Mesir pun diberkati karena ada Yusuf di sana Maka kami percaya di tempat di mana kami berada Ada berkat-berkat yang engkau berikan Terima kasih Bapak Pagi ini kami juga mau berdoa memberkati bangsa Indonesia Kiranya engkau mencurahkan kebaikan dan kemurahanmu bagi Indonesia Kiranya engkau membuat bangsa kami menjadi kuat Dan bisa melewati badai resesi perekonomian Terima kasih Bapak Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami berdoa dan mengucap syukur Amin Terima kasih Tuhan Yesus Kristus